Ada perang legenda Ramadhan Sanalta dipantau pemandu bakat internasional Jelan leg 2, abisi pemain keturunan harumkan nama Indonesia Australia hingga Amerika sorotilanggal PSSI Hai hai, jumpa lagi di Halo Tim Dasi yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Tim Nasional Indonesia Simak berita selengkapnya berikut ini Tim Dasi Indonesia baru saja meraih kemenangan besar Di leg pertama, kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Brunei Darussalam dengan skor meyakinkan 6-0 Kemenangan besar ini full terus jadi sorotan media luar negeri Vietnam The Top 24-7 Di sisi lain, mereka mengagam Asnawi CS hanya menang menghadapi tim terlembang di Asia Tenggara The Top 24-7 juga mengulas melesainya skuad Garuda berada pada ranking FIFA yang terlalu rendah Sehingga skuad Aswan Sintayok harus mulai putaran pertama terlebih dahulu Tak seperti Vietnam yang langsung ke putaran kedua Sementara itu, Tim Nasional Indonesia dan seluruh stakeholder sendiri Sepakat tidak akan meremehkan lawan-lawan yang akan dihadapi Jika mendatuh serius setiap laganya Dalam kemenangan besar, Tim Nasional Indonesia atas Brunei Darussalam di leg pertama kemarin Terdapat momen tak biasa Dimana elekan bakut perbaik 90 menit full tertangkap kamera Membetak sang kapten Tim Nasional Indonesia Asnawi Mangkualam Momen itu terjadi pada menit ke-65 ketika skuad Garuda sedang unggul 3-0 atas tim temuan Saat itu, pemain Brunei indah melepaskan sepakan kegawang Tim Nasional Indonesia yang dikawal oleh Nadeo Ergawindalta Asnawi Mangkualam, Rizky Rido, Elkan Bagot dan Pratama Aran pun membentuk posisi sejajar dan merniat Untuk menerapkan jubakan all-side Namun, Asnawi Mangkualam justru terlalu mundur sehingga pemain milik Jonan Dragos ini Bakal telat melakukan pergerakan jika menerapkan jubakan all-side Alah hasil, Elkan Bagot pun langsung menegur ekspomain PSM Bagasir tersebut Dengan tegaw, spek layanan bakut itu langsung membentak Asnawi Mangkualam Terlihat, Elkan Bagot meminta Asnawi untuk sedikit maju Akan menjajarkan posisi dengan yang telah menerapkan jubakan all-side ini Rupanya kelakuan Bagot yang membentak Asnawi Mangkualam di laga Tim Nasional Indonesia Versus Brunei Darussalam Membuktikan bahwa ucapan Rafa Shrik benar Yang mana menyebut bahwa sayangnya akan bagus sebagai pemain yang paling serius Tim Nasional Indonesia akan menjalani laga lagi kedua putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2020 Dan Sunda Asia di Markas Brunei Darussalam Meski mengatangi 6 gol pelatih Tim Nasional Indonesia Siva pun tetap menekankan kepada anak-anak asuhnya Yang diuntuk tak pil garang Dan juga tonton menyerang Target menang besar juga diungkapkan beberapa pemain Salah satunya adalah Sandewos Yang mana ingin bisa membawa tim merah putih Meraih hasil maksimal di kandang Brunei Darussalam Pemain naturalisasi itu memang tampil luar biasa pada lag pertama Meski posisinya diubah menjadi gelanda bertahan oleh Sintayog Namun pemain milik klub asal Belgia Sementara itu pilih kedua nanti Dia tak mengejar target pribadi untuk bisa mencetak gol Namun pemain bendera Belanda tersebut memiliki target tersendiri bersama squad Garuda Yang menjaga tim merah putih agar tetap klinsip Ramadol Sonato berhasil menampilkan performa jubelang bersama tim naus Indonesia saat menumbangkan tim tubuhan di SUGWK kembali Bahkan penyerang porsi Solo ini berhasil menjatak Brice Performa Iprasif ini pun turut menjadi bantauan akun scouting internasional Dimana dalam Twitter eka scouting langsung memberikan puja setinggi langit kepada penyerang 20 tahun tersebut Menurut mereka, statistik sepanjang karirnya benar-benar bagus sebagai seorang penyerang Akun tersebut juga menjanuti karir penyerang bertinggi 182 cm ini Yang sudah membela beberapa klub di usia yang masih muda Bahkan eka scouting tak ragu menyarankan klub-klub dari lima liga top Eropa Untuk mengamati permainan dari Ramadol Sonata bersama tim naus Indonesia Sebab Sonata dinilai memiliki kelebihan sebagai besin gol dan juga memiliki kualitas dalam membantu tim dalam fase transisi Meski demikian akun tersebut juga memberikan catatan penting yang harus diperbaiki oleh Ramadol Sonata Terutama untuk kontribusi dalam situasi bertahan Squad Garuda bisa dimilai kini memiliki bomber berkualitas seperti Sonata Namun ternyata tak terbentuk begitu saja Di mana ada peran legenda tim naus Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto dibalik ketajamannya Dalam kesempatan ini Kurniawan menjelaskan Bahwa hal pertama yang paling penting mengasah striker di tim naus Indonesia adalah mengasah aspek psikologis Yang ini dengan berulang kali memberikan pendekanan pada sesi latihan Atau saat pertandingan bahwasannya yakin dan percaya pada kemampuan striker squad Garuda Dan terbukti di pertandingan terkini Sanata berhasil mencetak brace Kemudian pada SEA Games kemarin Yang juga berhasil menjadi top score Pemain yang kini memiliki laporasi solo tersebut bersukses membawa tim naus Indonesia U22 Meraku pedali emas dibawa asuhan Indra Shafni pada ajong tersebut Setelah mencetakkan demutnya di tim naus senior Hoki jarak kebelakangan ini muncul diperbincangan Terkini yang dirumorkan PSIS Semarang menunjukkan ketertarikan pada wonderkid PSIS Suleiman tersebut Padahal pemain berusia 19 tahun tersebut saat ini masih terikat kontra dengan PSIS Suleiman Namun penampilan apiknya bersama PSIS di Liga 1 musim ini Memang membuat beberapa klub meliriknya salah satunya adalah PSIS Semarang Tumpuh saja ketempatikan PSIS itu bukan tanpa alasan Semua meski masih muda, Hoki jarak berasa mendapatkan kepercayaan dan sang pelatih Menanggap hal ini, Hoki jarak yang tak mau ambil pusing Ia mengaku terkait masa depannya sepenuhnya diserahkan kepada miris Jumat Hoki mengaku dimanapun ia bermain, mirinya siap memberikan yang terbaik Meski meraih kemenangan besar merusaha sekuat Garuda Elkan Bagot mengaku sempat dipuat keram dengan gaya permainan Brunei Darussalam Semua Brunei dinilai berusaha memperlamban permainan Sehingga tim Nas Indonesia yang seharusnya dinilai bisa meraih kemenangan lebih besar lagi Namun gagal Di peramuti bahkan terkesan mengikuti alur permainan dari tim tepuan Karena menemukan pertama, skuat Garuda terbukti dibuat frustasi Karena permainan lambat yang ditunjukkan oleh lawan Dalam kesempatan ini, pemain Iwichtown tersebut menilai Bahwa sebenarnya skuat Garuda bisa lebih baik lagi Sangat disayangkan di lantang tim Nas Indonesia Ivar Jenar hanya melihat permainan skuat Garuda dari layar kaca Lantaran ia mengalami cedera Dalam kesempatan ini, Iwichtown meminta waktu pada supporter Untuk memulihkan kondisinya di Belanda Dan berharap segera kembali ke skuat Garuda Untuk memberikan kontribusinya kepada tim Ivarul sendiri diprediksi akan menjadi sosok penting di laga berikutnya Yang mana kemungkinan baru akan bergabung dengan skuat Garuda pada bulan November mendatang Ambisi kekompensasi Eric Thoir menggelar Piala Dunia 2034 Dengan melobi beberapa negara mendapatkan sorotan di media-media internasional Dalam hal ini, media Australia The Sydney Morning Headland Memberitakan bahwasannya FFA mempertimbangkan olah Mengajak Indonesia menjadi tuan rumah bersama Dalam kesempatan ini, media Australia tersebut menyebut Indonesia tidak bisa jadi tuan rumah Piala Dunia Sumpah menggacu tragedi kanjuruan Dan juga polemik Israel di Piala Dunia U20 kemarin Di sesuai, Eric Thoir telah menjelaskan ada beberapa opsi yang diajukan Australia Kepada FIFA untuk Piala Dunia 2034 ini Tidak hanya itu, media ASS, Associated Press atau AP Juga menyorot laga Indonesia yang ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 Media Amerika ini juga menggabarkan sederet pernyataan Eric Thoir Terkait lobinya dengan FAA untuk Piala Dunia 2034 ini Agang-gabang sorotan terbesar AP adalah kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Yakni karena faktor konflik kepentingan Muslim Indonesia dengan Israel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.